Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Ini akan saya bahas tentang aksi nyata Topik 1 Merdeka Belajar Yang pertama adalah disini diketahui bahwa Di topik ini ada 5 modul Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik Yang kedua mendidik dan mengajar Yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh Yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti Yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan Nah kita lanjut dan kita bahas modul satu persatu Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik Satu, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri Baik lahir maupun batin Tidak tergantung pada orang lain Menurut Ki Hajar Dewantara Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan koder yang ada pada peserta didik Agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat Yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan Modul yang kedua Mendidik dan mengajar Poin pertama adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik Sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan Namun mendidik keterampilan berpikir Dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik Yang kelima, sistem among Yang kelima, manusia merdeka Manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya Kita lanjut Modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh Poin yang pertama adalah pendidikan bergerak secara dinamis Menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing Yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari Sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan Terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan ke Hajar Dewantara Yaitu continue, convergent, concentris Lanjut, modul yang keempat Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti Satu, budi pekerti merupakan hasil bersatunya Gerak pikiran, perasaan, dan kandak Sehingga menimbulkan suatu tenaga Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa Yang ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah Saja tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat Yang keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh Yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan Poin pertama adalah sebagai guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja Tetapi guru harus mampu memimbing dan memantau peserta didik Untuk mencapai pemahaman yang bermakna Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik Agar siap hidup dan mampu mengisi zaman Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, and share Wabilahi topik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh